Kita buatkan LP pada tanggal 15 Agustus 2023 Karena memang banyak kejadian-kejadian pidana Yang disebabkan karena judi online Jadi ikut judi online, uangnya habis, akhirnya dia merampok Judi online, uangnya habis, akhirnya dia menjuri Sehingga kami lakukan penyelidikan secara intens Dan kami berhasil menangkap 2 admin Dan 1 brand ambassador, BA Dimana yang bersangkutan ini menggunakan akun Akun Netsosnya, akun Instagram Dengan cara menari-nari dengan menggunakan pakaian dalam Dengan logo tersebut Dengan logo Alexis Togel Kemudian yang bersangkutan menginformasikan link Dimana bisa diakses melalui internet Untuk sarana-prasarana perjudian secara online Akibat perbuatannya yang bersangkutan Dijerat dengan pasal 27 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Atas perubahan dari undang-undang nomor 19 tahun 2008 Tentang ITE Dimana menyebutkan bahwa barang siapa Dengan tanpa hak membuat dapat ditransmisikan Atau membuat dapat diaksesnya Sarana perjudian melalui sarana elektronik Maka dapat diancam dengan pidana penjara selama maksimal 6 tahun Atau denda 1 miliar rupiah Dan atas perbuatannya Kami juga menyita Melakukan penjitaan Yaitu pakaian dalam yang digunakan pada saat Mengiklankan situs judi online tersebut Kemudian kami juga melakukan penjitaan terhadap handphone Yang digunakan oleh admin dan brand ambassador Kemudian kami juga melakukan penjitaan terhadap buku tambungan Yang digunakan untuk bertransaksi Para penombok atau para pemasang Daripada yang masang judi online ini Dalam sehari berapa? Bervariatif Namun berbeda-beda pendapatan antara admin dengan brand ambassador Kalau admin itu dia mendapatkan 20% dari para pemasang Jadi nominal dari yang dipasang Dia dapat 20%nya Sedangkan untuk yang brand ambassador Itu digaji per bulan Yang berusaha ikutan sudah setahun beroperasi Variatif Variatif Ramhei atau sepinya daripada pemasang di hari itu Masih jutaan rupiah? Iya bisa jutaan rupiah Karena setiap hari kan selalu diumumkan Nomor yang keluar Himbawannya memang untuk warga? Himbawannya pada warga masyarakat Untuk tidak terbuai dengan Perjudian online ini Karena Yang pertama adalah Lebih banyak Yang pertama adalah Ini semua rekayasa Dan akan ada Ikutan pidana lainnya Dengan adanya kita Mengikuti judi online ini Dan bagi perangkat Atau bagi para pelaku Apakah itu yang ikutan-ikutan jadi brand ambassador Atau jadi admin Ini untuk tidak melakukan Karena Ada ancaman hukumannya Yaitu 6 tahun pidana penjara Dan Atau Denda 1 miliar rupiah Jadi Ada ancaman hukuman Di balik Para Para Perangkat yang melakukan Perjudian ini Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya